Intro Beli mobil bekas Beli mobil bekas murah Cowok ini menemukan Tonjolan misterius Di pintu mobil yang waktu dibuka Ternyata isinya bikin sok berat Ada seorang pria bernama Jack Asal Amerika yang pergi ke toko mobil bekas Untuk membeli sebuah mobil second Meskipun mobil second bisa dibilang lebih tua Tapi tentunya harganya jauh lebih murah Daripada mobil baru Jack kemudian menjatuhkan pilihannya Pada mobil bekas murah yang harganya Hanya 2000 dolar Amerika Serikat saja Tentu saja dia merasa Harga ini sangat cocok Dan dia pun sangat gembira Sepulang dari sana ia mencuci Mobil barunya ini sebelum digunakan Tapi kemudian Dia menemukan ada sesuatu Yang aneh di salah satu Pintu mobil tersebut ada Ada sebuah tonjolan yang aneh Dan misterius yang seharusnya Tidak ada di sana Jack kemudian berpikir Mobil sebegitu murah Kalau sampai ada kerusakan apapun Juga dia pasti bisa terima Karena harganya saja Memang sudah sangat murah Jadi dia juga tidak berharap mobilnya sempurna Karena itulah Dia akhirnya membuka Bagian pintu mobil ini Untuk mengetahui ada masalah apa di sana Kemudian setelah dibuka Ternyata Jack menemukan Ada sebuah tonjolan di dalamnya Dia pun merasa Semakin curiga dan aneh Ia menemukan kemasan hitam Yang cukup berat di dalamnya Dengan perasaan penasaran dan sedikit takut Dia pun membukanya Dan menemukan sesuatu Yang langsung membuat kedua kakinya lemas Ternyata Waktu dibuka Dia menemukan setumpuk uang Yang jumlahnya sangat banyak Sebenarnya uang siapa ini? Kenapa sebegitu banyak uang disimpan Di tempat yang sangat tersembunyi Seperti ini awalnya Jack Mas sebelumnya Mungkin dia takut uang uang ini Diketahui istrinya kalian Makanya dia menyembunyikannya Di tempat yang sangat sulit Seperti ini Sayangnya mungkin dia lupa Dan mobilnya keburu di Kualde Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati